bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini kembali bersama saya Furizal pada pertemuan sebelumnya kita adakan secara live atau online terkait dengan bagaimana cara memberikan input serta output di program C++ nah pada pertemuan kali ini saya tidak bisa hadir bersama teman-teman di kelas pada hari ini tepatnya tanggal 16 karena ada beberapa keperluan, ada beberapa kegiatan yang harus saya ikuti dan sehingga ini video sebagai alternatif ataupun sebagai pengganti yang mana nantinya biar kelas ini tidak ketinggalan dengan kelas yang lainnya nah pada video kali ini saya akan coba review ataupun menjelaskan kembali bagaimana cara melakukan input serta melakukan output pada program C++ nah langsung saja ya langsung saja kita mengarah ke ID ini kita buka C++ online kemudian kita pilih salah satunya saja disini misalkan nah disini ya ini struktur dasar dari program C++ disini ada memasukkan nilai disini ya ini kita dikorelasi variable kemudian disini kita lakukan output disini kita lakukan input dan yang terakhir ini kita melakukan output juga jadi yang kita inputkan disini tadi name disini juga kita outputkan name yang kita inputkan nah ini adalah struktur dasarnya ini yang sudah jadi ya sekarang kita cobalah hapus ini kita coba hapus ini kita buat program baru abang coba jelaskan uraikan satu-satu program ini yang pertama itu kita includekan dulu preprocessor nya seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya ada beberapa preprocessor yang yang mana preprocessor yang sering kita gunakan adalah include 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 disitu iustream nah ini yang selalu kita gunakan nanti nah kemudian kita masuk program utamanya main programnya kita buat interior main kita buka kurung tutup kurung seperti ini kemudian selanjutnya setelah buka kurung tutup kurung itu maka kita buka dengan buka kurung kurawal dan kita tutup dengan tutup kurung kurawal nah di dalam sini lah kita buat program utamanya ataupun yang akan di eksekusi oleh program nanti oleh compiler nanti yang di dalam ini lah yang akan di eksekusi apa yang kita taruh disini itulah semuanya akan di eksekusi nah disini abang coba dulu untuk menampilkan dasar ataupun hello world lah ya kita tampilkan mungkin masih banyak teman-temannya masih bingung disini perlu ditekankan bahwa untuk menampilkan disitu kita menggunakan perintah see out ataupun console out jadi out berarti keluar untuk memberikan keluaran ataupun menampilkan nah kalau untuk meng-input nanti kita gunakan perintah see in ataupun console in jadi untuk melakukan output input kita gunakan see out kemudian untuk melakukan input kita gunakan see in nah disini abang coba tampilkan dulu see out seperti ini kemudian kita buat disini tulisan hello oke nah setelah itu abang coba setiap statement itu harus kita akhiri dengan titik koma ya harus kita akhiri dengan titik koma ini statement see out ini udah berakhir sampai sini berarti untuk mengakhirinya harus kita akhiri dengan titik koma seperti ini nah ini masih error atau enggak ya masih karena apa karena kita belum includekan sintaksnya disitu masih ada yang kurang karena apa karena setiap sintaks see out ini kita harus memakai std seperti ini ya harus kita gunakan seperti itu untuk menggunakan see out nah disini dapat lihat dia lagi progress ya progress running coba running lagi ya tampil sekarang ya hello wow nah disitu kita baru menampilkan ya nah itu adalah dasar ataupun yang sering dilakukan oleh programmer ketika ingin mempelajari suatu bahasa programan nah bagaimana kalau kita ingin ini std ini enggak kita pakai seperti ini ini kalau kita run dia error kenapa karena kita harus menggunakan std disitu makanya disini sebelum program utama ini kita gunakan using name space std kalau kita running lagi maka dia bisa karena apa karena disini kita udah buat sinta using name space std std ini disini kita enggak usah buat lagi kalau misalnya kita buat bagaimana kalau misalnya kita buat tidak apa-apa masih bisa kita gunakan ya nah seperti itu tapi mubazir kita hapus saja karena disini udah kita gunakan std using name std maka disini kita hapuskan nah sampai disini kita telah membuat untuk menampilkan tulisan hello world nah disini kita langsung saja kita ingin membuat inputan yang dilakukan oleh user nah sebelum itu emang mencoba dulu untuk membuat ataupun nge-set inputan itu di programnya nah disini ya langkah yang pertama itu yang perlu kita lakukan untuk melakukan inputan disitu kita harus mendekralasikan dulu variable oke mendekralasikan variable nah bagaimana cara mendekralasikan variable di c++ seperti yang abang katakan pada pertemuan sebelumnya kita harus includekan disitu tipe datanya tipe data kemudian kita masukkan disini nama variable oke kemudian setelah masukkan nama variable kita akhiri statement tersebut dengan titik koma nah ini sepertinya abang telah jelaskan kemarin itu ini merupakan comment comment ataupun komentar ya komentar yang mana komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program dengan kita memasukkan tanda ini tanda ini kita buat tanda slash dua kali maka nanti dia berubah jadi hijau seperti ini itu tidak akan dieksekusi oleh program nanti nah ini fungsinya untuk apa oh fungsinya nanti kalau misalkan kita pengen tahu oh ini untuk apa sih kita pengen membuat keterangannya disini oh ini loh mendekrasikan variable nah seperti dia jadi comment ini tidak akan dieksekusi oleh program nah bagaimana kalau misalkan comment nanti ada beberapa baris misalkan disini ini ada beberapa baris contohnya ini nah ini kan dua baris nih kalau misalkan kita buat seperti ini bisa nah dua kali seperti itu bisa cuma kalau misalkan banyak lebih dari dua baris ataupun multi line intinya itu akan merepotkan kita bagaimana caranya caranya itu kita buat slash sekali seperti ini ya slash sekali seperti ini kemudian kita buat bintang nah bintang sekali kemudian disini sebagai pengakhirnya kita buat disitu bintang juga kemudian kita akhiri dengan slash nah yang pertama ini kita buka dengan slash kita lanjutkan dengan bintang dan ini kita buka dengan bintang kita akhiri dengan slash balik ya nah tindakan seperti ini kalau misalkan dia dua baris atau lebih kalau misalkan satu baris kita cukup buat seperti ini ya nah itu gunanya komentar ataupun komen jadi itu fungsinya oh ini untuk apa kita memberikan label memberikan label kepada ini oh ini oh ini untuk mendekrasikan variable seperti itu nah ini sintaks untuk mendekrasikan variable nah pertama kita masukkan terlebih dahulu ini coba kita komen ya nah kita coba buat disini sintaksnya itu copy disini kita copy kalau berarti ini komen tadi gak di eksekusi ya ini gak di eksekusi oleh compiler ini nanti akan di abaikan oleh compiler dia merupakan komen nah disini kita buat tipe datanya sekarang kita buat misalkan sekarang kita ingin memasukkan input disini kita ingin memasukkan input bilangan input apalah ya input jumlah jumlah saudara misalkan jumlah saudara berarti berarti isinya itu kemungkinan apa-apa aja misalkan jumlah saudara itu kemungkinan isinya itu ada 2 atau ada 3 ada 4 ada 5 ada 6 itu merupakan angka ya angka yang mana angka tersebut angka bulat bukan angka pecahan bukan angka disimal tetapi angka bulat nah seperti yang mengatakan semalam bahwa untuk angka bulat itu kita bisa gunakan tipe data seperti long kemudian disini emang coba komen kita coba buat disini long kemudian untuk ini angka bulat ya angka bulat misalkan kita gunakan long kemudian integer long integer dan lain-lain nah ini yang sering digunakan nah ini kemudian angka pecahan ataupun disimal disini kita bisa gunakan float misalkan kita gunakan double kemudian disini untuk yang huruf misalkan kita gunakan disini chart dan string ya nah ini secara umum seperti itu kemudian masih ada lagi seperti untuk bolean tipe data bolean itu maksudnya apa tipe data yang hanya ada nilai true true dan false ya kita bisa gunakan tipe data bolean nanti bolean seperti itu ya kalau untuk sintax itu kita bisa gunakan bold seperti ini kalau bolean gak bisa biar bold tapi namanya bolean kalau untuk sintax ini kita gunakan bold ya oke sampai disini kita sekarang input jumlah saudara jumlah saudara itu berarti tadi bilangan bulat ya disini kita masukkan tipe datanya kita pakai long integer atau long integer bisa atau tiny integer bisa juga atau yang lainnya tapi yang sering dipakai itu yang integer ini kalau gak long ya kita pakai saja disini integer bagaimana caranya int buat disini kemudian buat nama variabelnya apa nama variabelnya misalkan disini kita buat jumlah saudara misalkan itu ya nama variabelnya jadi ingat ya pada pertemuan kita yang sebelumnya itu kita udah bahas syarat-syarat pembuatan variable itu kita kita coba ulangi lagi ataupun kita coba bahas lagi pada hari ini ataupun review pada hari ini penamaan variabel itu gak boleh ada spasinya ya seperti ini misalkan spasi gak boleh seperti itu dia hanya boleh disertakan yang disitu adalah huruf angka kemudian nanti karakternya itu hanya boleh kita sertakan underscore underscore seperti ini kalau misalkan gak ada spasi bisa teman-teman nanti pisahkan dengan underscore seperti ini oke kalau misalkan gak pengen misalkan yang underscore bisa digabungkan seperti ini ya nah syarat yang kedua itu dia harus angka harus boleh disertakan dengan huruf angka ataupun boleh kita buat huruf perpaduan antara huruf dan angka tetapi disitu harus diadalui oleh huruf ya kalau misalkan saudara jumlah saudara ataupun jumlah 2 misalkan atau jumlah 3 gitu kan nanti ada misalkan variable jumlah misalkan ada 3 variable ada jumlah 1 jumlah 2 jumlah 3 nah seperti ini pengelisiannya bisa gak apa-apa ataupun kita buat underscore disini gak apa-apa asal jangan satunya di awal itu yang gak boleh ya duanya di awal gak boleh juga tiganya di awal gak boleh juga intinya harus didahului oleh huruf ya harus didahului oleh huruf seperti itu dan ini sekarang kita coba hapus jumlah saudara misalkan oke dan yang syarat terakhir itu gak boleh merupakan keyword C++ nah disini kan contohnya misalkan kita menggunakan using seperti ini gak boleh ini udah merupakan keyword C++ untuk ini ya ini kita misalkan kita membuat namanya itu integer gak boleh seperti itu ataupun kita mau buat namanya itu return gak boleh seperti itu karena ini udah merupakan keyword dari C++ nanti bisa eclose sendiri apa-apa saja keyword yang ada di C++ ya kalau misalkan di bahasa pemograman itu di compilernya itu di ID ini dia udah diterahkan oh ini warna biru ini merupakan keyword nya nah seperti itu ya jadi sekarang kita buat jumlah saudara disini oke itu cara untuk membuat pembuatan variable nah disini tadi kita udah selesai mendekralasikan variable dengan sintaks nya tipe data dan kasih spasi dan diikuti dengan nama variable nah ini udah jadi ya nah kalau kita running sekarang itu gak ada yang error harusnya ada warning aja karena apa belum kita gunakan ini belum kita gunakan sama sekali oh ini cuma warning gak apa-apa ini berarti dia mengatakan unused variable jadi variable ini belum kita gunakan sama sekali oke selanjutnya disini kita coba memberikan nilai pada variable ini nah kita coba berikan nilai disini kita pengen buat nilainya jadi jumlah saudara itu darat bagaimana cara memberikan nilai nah gini nama variable nya kasih spasi diberikan sama dengan penugasan kemudian masukkan nilainya disini misalkan nilainya kita masukkan seperti ini kemudian disitu setiap statement seperti yang abang katakan tadi harus diakhiri dengan titik koma seperti ini ya harus diakhiri dengan titik koma dan disini kita buat nama variable nya nama variable nya tadi apa ini jumlah saudara berarti kita masukkan jumlah saudara dan disini nilainya nilainya apa jumlah saudaranya berapa misalkan jumlah saudaranya ada tiga kita buat disitu dan disini kita coba tampilkan jumlah saudara ini kita menampilkan tulisan kalau misalkan di dalam petik seperti ini berarti kita menampilkan tulisan jumlah saudara nah disini kita buat karena ini cout sudah kita buat seperti ini sebenarnya kalau misalkan kita pengen buat seperti ini bisa cout kita masukkan nama variabelnya jumlah saudara oke kita berikan titik komoan seperti ini bisa seperti itu kita coba run ya jumlah saudara tiga nah ini kita buat sama dengan disini ya biar nampak nah jumlah saudara sama dengan tiga nah tiga itu dapat dari mana kita disini gak ada loh naruh angka tiga disini jumlah saudara sama dengan gak ada angka tiga disini angka tiga itu asalnya dari sini nah angka tiga itu sudah dimasukkan ke dalam variabel jumlah saudara ini sementara ketika kita memanggil jumlah saudara ini maka dia bakal menampilkan isinya tiga berarti bukan nama variabelnya beda halnya kalau kita misalkan buat disini petik kalau kita buat disini petik yang ditampilkan disitu bukan isinya tetapi tulisan jumlah underscore saudara ya tulisan jumlah underscore saudara tetapi kalau kita tanpa petik disini berarti kita menampilkan yang ada di dalam variabel jumlah saudara ini value ataupun isinya yang kita tampilkan ya sampai disini faham ya apa ngaraf sampai disini karena kita udah banyak bahas tentang ini pada pertemuan pertemuan sebelumnya jadi apa harap teman-teman bisa explore di rumah masing-masing jangan hanya mengharap dari pembelajaran kita setiap hari karena itu nanti akan menghambat progres teman-teman nanti oke nah selanjutnya kita lanjut lagi disini tadi apa namanya kita coba beri komen namanya itu memberikan nilai atau penugasan ya disini memberikan nilai atau penugasan jadi disini kita memberikan nilai ke dalam variable saudara kemudian disini kita menampilkan menampilkan oke cara singkatnya untuk memberi komen ini teman-teman bisa klik di keyboard nanti ctrl slash ctrl slash nanti otomatis dia akan berubah jadi kayak gini tapi klik dulu bagian mana yang pengen kita komen ctrl slash lalu jadilah seperti ini oke sekarang udah jadi nih jumlah saudaranya kita tampilkan seperti ini nah ini kan si outnya ada dua kali kalau misalkan si outnya dua kali seperti ini teman-teman nanti bisa buat seperti ini si outnya kita hilangkan ini dengan syarat apa dengan syarat si out sebelumnya itu jangan diakhiri ya kita hapuskan titik koma ini kalau diakhiri berarti pakai titik koma ya jangan diakhiri nah kita kembalikan dia ke sini buat satu baris berarti kita menampilkan ini juga sekaligus dengan ketika kita telah buat si out seperti ini maka ini kita buat sintax seperti ini kemudian ini kita buat sintax seperti ini berarti kita sama halnya kalau kita buat titik koma disini si out nah sama seperti itu cuma membazir ya membazir disini kita udah buat si out kenapa nggak kita gabungkan saja kita hapus ini hapus titik komanya hapus kita coba running oke ini ya jadi ya oke sekarang jumlah sodaranya 3 kalau misalnya disini kita ganti dengan 10 misalkan kita running maka disini bakal ganti juga dengan 10 karena apa karena penulis kasetnya kita ganti dengan 10 oke tambah disini abang nggak faham nah disini kita baru memasukkan nilainya melalui ini kita baru memasukkan nilainya dengan penugasan seperti ini bagaimana cara kita memasukkan nilainya menggunakan keyboard nah kita masukkan nilainya menggunakan keyboard kita komen disini ini kita komen dulu bagaimana caranya caranya itu kita gunakan statement ataupun sintak say in seperti ini say in kemudian kita buat tandanya seperti ini besar dari dua kali seperti ini kalau si out tadi seperti ini kita buat kurang dari dua kali seperti ini kalau say in dia kebalikannya say in gunakan ini kalau si out pakai ini jangan dibalik-balik kalau dibalik-balik nanti nggak bisa dia error kemudian jumlah saudara oke setelah itu kita coba running ini saran ya perintahnya c in kemudian tanda ini kemudian masukkan nama variabelnya apa ya kita coba running kita inputkan disini tiga misalkan maka disini jumlah saudara sama dengan tiga ketika dia running dari awal dia eksekusi yang ini dia kenalkan dulu sama programnya oh ini adalah variabel jumlah saudara nah kita pengen disini pada disini kita inputkan nilai ke dalam variabel jumlah saudaranya setelah itu baru kita tampilkan sampai di bawah kita tampilkan variabel jumlah saudaranya jangan dibalik-balik kalau kita balikkan ini nanti kita pindahkan ini ke atas dia nggak sesuai lagi nggak matching lagi dia harusnya jumlah saudara sama dengan tiga setelah itu baru disuruhnya kita input seperti itu nggak bisa seperti itu karena kita ketika kita ingin menggunakan sesuatu ini kita menggunakan sesuatu disini disini ini kan untuk menggunakan sesuatu menampilkannya maka kita harus terlebih dahulu memberikan nilainya gitu jadi nggak bisa dulu kita gunakan baru kita berikan nilai nggak bisa seperti itu kenapa karena ketika kita ingin menggunakan variabel itu otomatis kita harus berikan dulu nilainya disini jadi jangan dibalik-balik ataupun nanti teman-teman misalkan disini dibuat ini di atas nggak bisa pasti error dia kenapa karena dia ini nggak kenal ini apa sih katanya jumlah saudara itu karena belum kita dekralasikan belum kita kenalkan dengan programnya maka disini kita taruh ini habis itu barulah kita buat seperti ini jadi dia harus berurutan ya sama kayak algoritmanya itu nggak mungkin teman-teman nanti contohnya gini nggak mungkin teman-teman nanti menggunakan sepatu duluan baru menggunakan baju intinya itu nggak mungkin teman-teman menggunakan sepatu duluan baru menggunakan kaos lah intinya kaos kaki teman-teman pakai dulu sepatunya jadi nggak bisa harus pakai dulu kaos kakinya baru bisa pakai sepatunya jadi harus berurutan dia sistemnya oke sampai situ anggap paham oke sampai disini kita udah input jumlah saudaranya ini kita dekoreasikan input ini kemudian ini kita masukkan kita tampilkan jumlah saudaranya nah disini bagaimana kalau kita pengen menginputkan nama misalkan nama kemudian kita inputkan lagi alamatnya misalkan nah nama itu isinya apa gitu nama itu isinya nanti ada huruf ya huruf berarti kalau untuk huruf tadi kita bisa pakai tipe datanya huruf ini nah secara umum pakai aja string ini biar agak lebih bebas kita menggunakannya kalau ini agak terbatas karena dia sifatnya chart cuma bisa kita pakai nanti untuk yang lebih singkat lah kalau misalkan string ini dia kita bisa pakai untuk teks yang panjang nah disini kita langsung kita pakai kita dekoreasikan kita kenalkan dulu sama programnya bahwa variable nama 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 itu tipe datanya adalah string hey program hey program kita ngomong ini sama programnya sama komputernya ada loh nama yang tipe datanya string ada loh variable nama tipe datanya string kita tutup dengan titik koma nah alamat lagi kita masukkan kalau misalkan tipe datanya sama string alamat itu sama kan kita pakai string juga nah kalau sama kita bisa gunakan disini koma koma disini kita gunakan disini alamat ya kita coba running dia gak akan adanya error karena dia berjalan dengan baik saja tapi disini kita belum menggunakannya sama sekali nama alamat ini belum kita pakai sama sekali nah disini kita coba dulu tampilkan disini cout disini kita tampilkan masukkan jumlah saudara misalkan nah disini setelah statement coutnya kita akhiri dengan titik koma ya baru kita lanjutkan dengan c kalau kita running seperti ini masukkan jumlah saudara katanya dia eksekusi yang ini setelah kita masukkan jumlah saudaranya barulah dia tampilkan disini ya habis itu sekarang kita coba copy saja ini kita copy ini ke bawah nah masukkan yang nama anda nama anda nah setelah itu disini ketika kita menggunakan say in kita contohkan ya kita contohkan nama disini disini kan jumlah saudara kita kalau misalkan input nama berarti kita masukkan nama seperti ini karena disini kita kenalkan variablenya dengan variable nama tutaran kita coba input nama furizal misalkan nama abang kita inputkan jumlah saudaranya ada dua nah ini kan sudah jadi nih bisa dia bisa namun kesalahannya nanti permasalahannya kalau misalkan namanya itu furizal rasid misalkan misalkan buat seperti itu maka input jumlah saudaranya gak bisa lagi kenapa disini udah ada space disini udah ada spasi jadi kelemahannya cn ini dia cuma bisa nanti inputkan itu yang gak ada spasinya kalau furizal aja gak apa-apa atau rasid aja gak apa-apa atau furizal rasid ini tanpa spasi kita buat gak apa-apa nah bagaimana cara mengatasi itu semua kita bisa gunakan perintah get line seperti ini get line kita buka kurung kemudian disini kita tutup kurung tanda ini kita ganti dengan koma nah itu sintaksnya cn nya tetap kita pakai namanya tetap kita pakai variable namanya ini get line buka kurung tutup kurung di dalamnya ada cn nama nama itu dapat dari mana dari ini cn itu dapat dari mana ya dari sintaksi plus plusnya itu udah mengupakan sintaksnya oke nah disini ini sampai sini kita coba running kita masukkan furizal rasid misalkan oke kita enter kita masukkan jumlah saudara nya 2 oke jumlah saudara 2 kalau kita tampilkan disini kita tampilkan apa yang kita inputkan tadi kita masukkan disini nama kita tampilkan jumlah ini nama 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 ini kita masukkan nama anda furizal rasid misalkan enter kita buat jumlah saudaranya 2 kita enter nah disini nama furizal rasid jumlah saudara 2 nah bagaimana cara buatnya kalau ketika dia sampai di furizal rasid ini kita enter ke bawah caranya itu kita bisa pakai disini endl seperti ini kita buat seperti ini kita buat endl karena disini kita pakai cout jadi kita gak usah pakai cout lagi atau teman-teman bisa pakai gini kita tutup tutup sampai disini kita buat lagi cout di bawah gak apa-apa seperti itu bisa seperti tadi bisa run baru disini kita masukkan namanya furizal rasid oke kita masukkan jelas daranya 2 perlu lah enter dia ke bawah jadi perintah endl ini untuk melakukan enter ke bawah atau teman-teman bisa pakai black slash n seperti ini black slash n seperti ini bisa tapi sarannya black black slash n ini dia harus di upit sama petik seperti ini jadi dibuka dengan petik ditutup sama petik di dalamnya itu ada black atau teman-teman kita coba running ya nah ini kita coba buat namanya ini kita buat saudaranya ini oke jadi ya atau cara lainnya bisa seperti ini disini kita hapus teman-teman bisa buat di awal ini karena disini kan ketika kita eksekusi yang ini dia enter kebawah yang awal ini kan ada back slash end ada petik jadi sarat yang tadi back slash end dalam petik kita buat back slash end kita running kita coba masukkan namanya masukkan saudaranya nah ini kan sama hasilnya atau cara lain bisa juga ini dihapus buat disini kita coba running kita coba namanya ini hasilnya sama caranya itu intinya teman-teman nanti bisa tuangkan dengan cara-cara yang telah abang sampaikan disini tadi oke sampai sini abang anggap paham caranya selanjutnya kita akan mengarah akan mengisi alamat ini nah jadi kita tinggal copy ini copy ke sini kemudian yang ini kita ganti dengan dengan apa dengan alamat dengan alamat ini disini tadi kita masukkan ke dalam variable nama yang alamat ini alamat kita masukkan ke dalam variable alamat ini enggak harus kita buat ya kalau si out ini enggak harus kita buat yang ini kenapa karena disini abang gunakan ini kita gunakan ini hanya untuk menentukan oh kita nanti inginput perintah ke usernya ketika kita running oh masukkan nama anda kalau kita enggak buat ini bisa saja bisa saja kita buat seperti ini kita hapuskan ini kita hapuskan ini bisa aja kita coba running nah tapi kita enggak tahu sekarang mau nginput apa nih karena perintahnya enggak ada kita pengen sekarang ini kita mau nginput apa nih bisa aja seperti ini nama yang pertama itu nama karena kita yang buat kita tahu nama yang pertama nama furizal kita enter berarti selanjutnya alamat alamat nya sekan baru misalkan kita enter selanjutnya itu jumlah saudara 2 nah disini tampil berarti nama furizal jumlah saudara 2 ya alamatnya belum kita tampilkan nah itu ya itu fungsi yang ini tadi jadi teman-teman buat ini biar mudah oh disini kita disuruhkan masuk nama oke sampai disini faham bangga faham ya nah selanjutnya itu setelah kita berikan nilai ke dalam variable yang telah kita kenalkan di atas tadi maka selanjutnya kita akan menampilkan menampilkan tampilkan disini kita copy yang ini kita tampilkan disini alamatnya misalkan oke disini kita masukkan jumlah saudaranya berapa jumlah saudara ini jadi alamat kita coba running kita coba masukkan nama anda furizal alamatnya pekan baru oke kita enter jumlah saudaranya 2 maka kita tampilkan lagi nama furizal alamat pekan baru jumlah saudaranya 2 oke sampai disini apa gak paham ya ini yang ini adalah baris ini yang kedua adalah baris ini yang ketiga ini adalah baris ini dia berurutan ya yang keempat itu adalah baris ini ini gak ada eksklusi ya karena dia common yang keempat ini adalah baris ini yang kelima adalah baris ini yang keenam adalah baris ini oke paham ya sekarang ambang paham bagaimana cara memberikan jarak ini ini berikan jarak dengan ini ataupun enggak berikan enter lagi gitu tinggal gunakan aja indl atau pakai nanti backslash n yang telah abang katakan di awal oke mungkin sampai sini teman-teman paham ya abang paham dengan penjelasan abang jika ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan di grup yang telah kita sediakan ini abang hapuskan lagi ini abang hapuskan lagi ini nah ini ya ini langkah yang harus teman-teman pahami adalah yang pertama itu mendekeralasikan variable kemudian selanjutnya memberikan nilai kemudian selanjutnya menampilkan nah tahapnya cuma sampai situ aja kalau misalkan teman-teman untuk yang dasar-dasar ini ya disini kalau misalkan kita hapus yang ini misalkan kita hapus using names seperti ini disini error nih semua ini karena disini dia harus pakai ini lagi ini kan error 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 klik disini errornya apa tidak dikoreasikan di atas katanya jadi kita harus gunakan std dulu disini kita buat running nah ini gak error lagi ini masih error jadi setiap ini harus pakai std makanya disitu kita pakai using name std kita running kita berikan nama frizal eh salah gak apa-apa masukkan namanya alamanya rokan hulu misalkan enter saudaranya dua oke namanya ini ini ditampilkan ini diimpulkan oke sampai disini aku gak paham dan silahkan nanti praktikan ini di rumah dan pada pertemuan selanjutnya nanti akan ada tugas nah tugas ini aku menganggap sebagai quiz ya karena nanti sebelum mid semester harus ada nilai teman-teman yang masuk karena apa karena itu merupakan syarat dari sekolah teman-teman jadi sebenarnya abang gak mau ngasih tugas sama kalian cuma karena itu harus dilaksanakan maka nanti kerjakan aja tugas itu dengan baik jika ada pertanyaan nanti silahkan bertanya gak apa-apa oke sampai disini ini silahkan praktikan ya silahkan praktikan dan menutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati